Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam untuk petani seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini saya berada di Desa Tamboli, Kecamatan, Samaturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Akan memperlihatkan kepada kita semua hasil testimoni saya, hasil uji coba saya kepada tanaman cengkeh yang seyokianya pada tahun ini hampir semua petani yang ada di Indonesia mengeluhkan bahwa cengkeh pada tahun ini tidak berbuah. Tapi ternyata fakta menyatakan bahwa ini cengkeh saya ini berbuah. Ini adalah berkat daripada pupuk cair ekoparming ini yang saya aplikasikan sebanyak tiga kali. Ternyata hasilnya memang sangat luar biasa. Ini Bapak dan Ibu sekalian buahnya dari bawah sampai ke atas. Oleh karena itu, saya mengajak kepada petani seluruh Indonesia, mari dengan keyakinan yang kuat bahwa berkat pupuk cair ekoparming ini membuat tanaman lebih subur, memacu pertumbuhan, dan memacu keluarnya bunga atau buah pada tanaman. Ini Bapak dan Ibu sekalian kita lihat. Ini cengkeh saya, ini yang seluas kurang lebih satu hektare setengah ini. Ini hampir berbuah semua. Kita lihat Bapak dan Ibu sekalian ini. Buahnya sangat luar biasa. Ya kita lihat ini yang sebelah di sini, kita lihat bunganya sangat-sangat luar biasa. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Kita lihat ini buahnya. Kemudian yang sebelah ini, yang masih kecil-kecil ini. Ini buahnya. Subhanallah buahnya. Sangat luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Tetangga-tetangga kebun saya mengatakan, cengkeh saya tidak berbuah. Tapi saya mengatakan bahwa cengkeh saya Alhamdulillah berbuah. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Kita lihat buahnya sangat-sangat lebat Bapak dan Ibu dari bawah sampai ke atas. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua, mari dengan keyakinan yang kuat, dengan kerja keras, dengan penuh ketekunan, dan berdoa kepada Allah SWT. InsyaAllah tanaman kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ini berkat dengan puput.